Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Xemtech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya teman-teman, kita coba Natureza sama Radu Nga baru, ya sekalian gue mau nyobain, ini bisa ngelawan teman sendiri ya, aku baru pertama kali pakai ini teman-teman, meskipun udah tahu sebenarnya dari kemarin-kemarin, enggak lama, cuman baru kali ini kita pakai, sekali kita tes yang baru ya, apa namanya, kita tes Natureza sama Radu Nga ya, oke, jadi teman-teman tinggal langsung ke friend, ya kita tinggal pilih yang mana yang mau dilawan, nah kita langsung pilih regulasi, terus kita ketemu posisi begini, kita bisa pilih decknya, ya, kita lihat, kayaknya yang ini yang paling masuk akal, kita lawan oke ganti oke, kita tanpa tanpa Alberto ya, karena Albertonya gak bisa masuk di tim gue, di bonnya ya oke, lawannya Arema nih, gue gak tahu siapa ya, ya mungkin ada yang nonton ini mungkin ada yang tahu ya oke, 43% bonnya oke, kita bisa match up-in sama yang apa namanya Rising Sun sama non Rising Sun ya Voltonya aku yang mau pelanggan appreciate aku tidak akan bertanggungiyan jangan sesudah oke, ini ada pohon baik apa apa ensurenya ternyata gila milan istigo soalnya boy oke ini presiden ini perubah klub-klub ini ya efek blok ini ya 41.000 hampir 42.000 39.000 Oke untuk ukuran Rising Sun player killer matchup sama racing player itu menurut gue sih gede ya bagus teman-teman bagus kita lihat yang tanpa Rising Sun kita langsung ya kita langsung Aduh kepencetkan Allah blown-blown malah dapet namanya malah santana aduh maksudnya teman-teman ini pakai PC jadi agak blibet tangannya eh nggak papa nggak papa kita coba lagi nanti ya so kuiそれが止める俺が行くぜ 明日から流れを使うぞ Terima kasih telah menonton! 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 Oke, 33 ribu Blok 28 ribu intercept Title 30 ribu Ini untuk ukuran Insight Master Luar biasa temen-temen Basic status aja udah gede Basic status aja Udah gede Jadi menurut gue Di bender bagi itu Paling bagus sih Kalau menurut gue sih ya Raduga ya Raduga temen-temen Ini gak kalah sama Raduga Merah ya Ini Insight Masternya lebih gede Ini pake yang Ini pake yang kayaknya si matchup juga sih aduh kita coba kalau dia nggak matchup sama racing-san itu kelasnya mungkin kayak santana ini tapi tapi tanpa pasif ya kalau matchup tuh kita lihat sama racing-san player oke jebol tapi kayaknya kalau shoot pertama kayaknya agak susah ya teman-teman agak susah ya karena dia nggak momentumnya kalah sama kalusilas tapi ada kemungkinan juga sih bisa ini juga ya oke 41.000 42.000 lah itu lah ya lewatin dong oh nggak bisa lewat nggak bisa lewat ni hihihi ibu di hihihi 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 Kita tarik kesimpulan teman-teman Ya kalau menurut gue ya Natureza ini sih Ya itu tadi yang gue bilang ya Kalau dia matchup sama Rising Sun player Menurut gue itu Baru bagus Tapi kalau gak matchup sama Rising Sun player Menurut gue sih Standar ya teman-teman ya Menurut gue sih Standar nih Jadi Kali ini ya buat nabrak-nabrak aja sih Kalau gue bilang ya Kalau Radunga aja sih ya Radunga aja sih memang Secara khusus teman-teman Buat gue sih Radunga aja sih bagus banget ya Radunga aja bagus banget Dibanding Alberto sih Gue gak Belum bisa nyoba Alberto ya teman-teman Tapi kalau menurut gue sih Radunga ini jelas lebih Lebih Gampang dipake Gitu ya Lebih enak makanya Lebih aman lah Dibanding Alberto ya Kalau gitu teman-teman ya Karena Alda tuh ya skillnya gitu-gitu aja sih Ya memang Radunga juga skillnya gitu-gitu aja Cuman Dia ada Inset Master Itu yang Yang bikin enaknya tuh begitu teman-teman Ada Inset Master Kita kasih gol penutup Dari Karena tuh Reza nya bakal nongol pakai skill baru ya teman-teman Ada Zero Angle Shoot ya Itu belum nongol teman-teman Belum nongol Mungkin nanti bakal nongol di Next Bender mungkin Aku Reza baru ya Oke Sekit aja video teman-teman kali ini Jangan lupa subscribe Sampai ketemu teman-teman Tidak masukkan Teman-teman boleh tulis Kalian komentar Sampai ketemu Tim ini Hidupnya 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 Hidupnya